Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kreastru persemuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Ternyata, fenomena telinga bersuara nying atau berdengung telah menjadi pertanyaan umum bagi banyak orang, terutama umat Islam. Banyak yang mengira bahwa ia sedang digusipkan oleh tetanda atau dirasan-rasani oleh orang yang tidak suka dengannya. Namun menariknya, 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad juga telah membahas fenomena telinga berdengung ini. Beliau mengajarkan bahwa jika seseorang mengalami telinga berdengung, itu berarti mereka berada di tingkatan tertinggi di alam roh atau malau lala. Dalam pandangan medis, tinnitus, atau apa yang umumnya kita kenal sebagai telinga berdenging, adalah suatu kondisi yang dialami oleh sekitar 15% hingga 20% populasi, terutama pada lansia. Tinnitus dijelaskan sebagai pengalaman mendengar suara seperti berdenging atau jenis suara lainnya, seperti mendengung, menggelegar, mengklik, mendesis, atau berdengung di satu atau kedua telinya, meski tidak ada sumber suara eksternal yang ada. Suara ini hanya bisa didengar oleh orang yang mengalaminya, kecuali dalam kasus tinnitus pulsatile yang sangat jarang, di mana dokter mungkin bisa mendengar suara tinnitus saat melakukan pemeriksaan. Tinnitus dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk sel-sel rambut yang rusak atau patah di bagian dekat telinga yang menerima suara, perubahan dalam aliran darah melalui pembuluh darah terdekat, masalah dengan sendi tulang rahang, dan masalah dengan cara otak memproses suara. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi mendasar, seperti gangguan pendengaran yang terkait dengan usia, cedera telinga, atau masalah dengan sistem sirkulasi. Walau begitu, sebagai umat Islam, kita juga harus mendengarkan penjelasan dari sumber-sumber Islam, seperti hadits nabi dan pendapat para ulama, agar tidak tersesat. Ada sejumlah ulama yang berpendapat bahwa telinga berdenging merupakan panggilan dari Rasulullah. Gagesan ini didasarkan pada penafsiran dari beberapa hadis dan teks keagamaan. Salah satu dalil yang digunakan untuk mendukung pandangan ini adalah kutipan dari kitab Azizi ala Jamius Syogir. Dalam kitab ini disebutkan bahwa ketika telinga seseorang berdenging, ia harus mengingat Rasulullah dan membaca syolawat untuknya. Rasulullah bersabda, jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca syolawat kepadaku, dan mengucapkan, Tekst ini diinterpretasikan oleh beberapa orang sebagai bukti bahwa telinga berdenging adalah panggilan dari Rasulullah. Dalam hal ini ulama menjelaskan, sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Imam Abdul Rauf al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali al-Azizi dalam kitab Asiruj al-Munir, Sesungguhnya, telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke Ruh bahwa Rasulullah telah menyebutkan pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di Al-Mala Al-Ala atau majlis tertinggi di Alam Ruh. Penjelasan mengenai Alam Ruh tidak bisa merujuk pada pemahaman makrifat. Seorang Sufi, memandang fenomena seperti telinga berdenging, bisa ditafsirkan sebagai tanda atau simbol dari komunikasi antara manusia dan alam semesta, atau antara manusia dan Allah. Dalam beberapa tradisi Sufi, misalnya, telinga berdenging bisa diinterpretasikan sebagai suara dari dalam diri yang mencoba untuk berkomunikasi atau memberikan pesan. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Azhar juga mencatat hadis yang menjelaskan bahwa ketika telinga kita berdenging, kita disebutkan di alam gaib. Hadis tersebut dinyatakan sebagai hasan meskipun tidak secara spesifik menyebutkan tentang alam malakut. Nabi Muhammad hanya mengatakan bahwa siapapun yang telinganya berdenging harus membaca basmalah dan berdoa agar Allah menyebutkan namanya dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita dengan baik, bukan hanya di alam malakut, tetapi juga di luarnya, bahkan melebihi alam jabarut. Meskipun Allah tidak terbatas pada tempat tertentu, kita tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Allah berbicara. Mungkin Allah menyampaikan pesannya melalui alam-alam lain, hanya Allah yang maha mengetahui tentang hal ini. Telinga berdenging memiliki kemiripan dengan tanda melalui mimpi. Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang bermimpi bertemu dengan beliau sebenarnya telah melihat kebenaran. Namun kadang-kadang, kejelasan dalam mimpi dapat dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang hakikat Nabi dan kecintaan kita terhadapnya. Jika kita belum memahami dengan baik hakikat Nabi, maka penglihatan kita dalam mimpi tentang Nabi dapat menjadi kabur. Namun Rasulullah menegaskan bahwa di akhir zaman, hampir semua mimpi orang yang beriman adalah benar. Mimpi ini merupakan warisan dari para Nabi dan termasuk dalam ilmu mimpi yang dihormati oleh para ulama. Bahkan, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi memiliki bab yang berhubungan dengan penafsiran mimpi dalam kitab sohi mereka. Dalam konteks ini, pandangan makrifat menekankan pentingnya pengalaman pribadi dan interpretasi individu. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda tentang fenomena seperti telinga berdenging atau mimpi bertemu Nabi. Yang terpenting adalah setiap individu berusaha untuk mencari kebenaran dan pemahaman spiritual melalui pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Namun yang perlu dicatat bahwa tidak semua orang setuju dengan interpretasi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar dalil telinga berdenging tidak bisa dipertanggungjawabkan. Al-Bukhari menyatakan bahwa perawi hadis tersebut adalah munkarul hadits atau perawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Selain itu, dalam hadis tersebut tidak ada keterangan bahwa telinga berdenging adalah tanda panggilan Rasulullah. Hadis tersebut hanya berisi anjuran untuk membaca syolawat ketika telinga berdenging. Apabila telinga kalian berdenging, hendatlah dia mengingatku dan membaca syolawat untukku dan hendatnya dia mengucapkan, semoga Allah mengingat orang yang mengingatkan dengan mendoakan tebaikan. Beberapa ulama berargumen mengapa mereka menganggap hadits ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hadits ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, termasuk Al-Azisi dalam Asiruj Al-Munir, Al-Hurwidhi dalam Makarim Al-Ahlat, dan Al-Uqayli dalam Al-Mauduat melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah dari Makmar. Gari Bapaknya. Namun Imam Bukhari menyebutkan bahwa Makmar dan Bapaknya, keduanya tidak dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadits. Demikian pula, Garu Kukni menyebutkan bahwa Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat diandalkan atau matruk. Lebih lanjut, Al-Uqayli juga mengomentari bahwa hadits ini tidak memiliki asal atau tidak ada di kitab hadits, dan Muhammad bin Ubaidillah dianggap sebagai perawi yang tidak dapat dipercaya menurut Bukhari. Oleh karena itu, menurut mereka, hadits ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak perlu diperhatikan, apalagi dijadikan acuan. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa klien seperti ini bisa disalahgunakan untuk menyesatkan orang lain. Walau begitu, pandangan ini didukung oleh Muktamar Nahdlatul Ulama Tesebelas di Banjarmasin pada tanggal 19 Robiul awal 1355 Hijriah. Dalam Muktamar itu dijelaskan bahwa suara nin dalam telinga menunjukkan bahwa Rasulullah sedang menyebut orang tersebut dalam perkumpulan yang tertinggi, atau almala alala, agar ia ingat kepada beliau dan bersyolawat kepadanya. Namun ini tidak berarti bahwa setiap kali telinga seseorang berdenging, itu adalah tanda Rasulullah sedang memanggil. Bisa saja memang karena pengaruh yang lain, seperti kondisi medis, atau hal lain yang tidak diketahui. Namun yang juga perlu diperhatikan, bahwa walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan hadits ini sebagai lemah, kita tidak lantas berhenti mengucapkan syolawat kepada beliau. Sebagai simpulan, meski ada beberapa dalil dan interpretasi yang digunakan untuk mendukung klien, bahwa telinga berdenging adalah tanda Rasulullah sedang memanggil, masing ada perdebatan dan kontroversi seputar validitas dan interpretasi dari dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, penting untuk selalu melakukan penelitian dan kritik secara mendalam, sebelum menerima informasi semacam ini, dan penting untuk menyimak setiap pembahasan sampai tuntas. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamisuab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.